Yang pemirsa 22 Oktober merupakan peringatan hari santri nasional dimana serangkaian peringatan hari santri 2021 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dan keseruan salah satunya rumah Tafis Sahabat Quran Center berikut liputannya untuk Anda Sebagai lembaga penghapal Al-Quran, rumah Tafis Sahabat Quran Center turut memperingati hari santri dengan mengusung tema santri siaga, jiwa raga siap menjaga agama dan bangsa Ada pun rangkaian kegiatan yang diadakan adalah hataman Quran, lomba cerdas cermat, lomba debat, pemotongan tumpeng dan makan bersama yang dilakukan tepat pada tanggal 22 Oktober serta apel siaga, tukar kado istimewa dan hiking Qur'ani pada puncak kegiatan yaitu 23 Oktober dimana kegiatan ini dilakukan di area hutan kota Jambi Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sahabat Quran Center ini juga sangatlah beragam Salah satunya yakni tukar kado istimewa yang bertujuan agar mempererat ukuah serta memberi kebahagiaan kepada satu dengan lainnya Serta adanya hiking Qur'ani sebagai ajang pengenalan dari cabang-cabang rumah Tafis Sahabat Quran Center Dijelaskan Ruji Kin selaku ketua yayasan mengatakan Kegiatan ini adalah bentuk silaturahmi karena rumah Tafis Sahabat Quran Center memiliki 12 cabang Beliau berharap dengan adanya kegiatan ini santri bisa semakin mandiri menjadi wadah untuk refreshing agar kedepannya para santri dapat lebih semangat untuk menghapal Al-Quran Kegiatan ini salah satu ajang silaturahmi antara santri Ini bertepatan dengan hari santri Alhamdulillah Dan kemudian Sahabat Quran ini memiliki banyak cabang Dari 12 cabang ada 8 cabang yang berasrama Atau ada santri berasrama Sehingga kita selalu mengadakan targetnya setiap bulan sekali Ada pertemuan dari semua asrama-asrama itu Untuk pertama kecilaturahmi Kemudian dari adanya kegiatan ini, HIKI ini juga akan melatih kemandirian santri Kerjasama santri Dan tentunya akan menjadi hiburan tersendiri bagi santri